Intro Gunung Arjuna terkadang di eja Gunung Arjuna adalah sebuah gunung berapi kerucut di Jawa Timur Indonesia dengan ketinggian 3.339 meter dari permukaan laut Gunung Arjuna secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan dan berada di bawah pengelolaan Taman Hutan Raya Raden Surjo Gunung Arjuna merupakan gunung tertinggi kedua di Jawa Timur setelah Gunung Semeru serta menjadi yang tertinggi keempat di Pulau Jawa Biasanya gunung ini dicapai dari tiga titik pendakian yang cukup dikenal yaitu dari lawang, teretes dan batu Nama Arjuna berasal dari salah satu tokoh pewayangan Mahabharata yakni Arjuna Gunung Arjuna bersebelahan dengan Gunung Ulirang Gunung Kembar I dan Gunung Kembar II Puncak Gunung Arjuna terletak pada satu bungungan yang sama dengan puncak Gunung Ulirang sehingga kompleks ini sering disebut juga dengan Arjuna Ulirang Kompleks Arjuna Ulirang sendiri berada di dua gunung berapi yang lebih tua Gunung Ringgi di Timur dan Gunung Lincing di Selatan Area Fumaral dengan cadangan belirang ditemukan di sejumlah lokasi pegunungan ini Seperti pada puncak Gunung Ulirang Puncak Gunung Kembar II dan pada sejumlah jalur pendakian Gunung Arjuna merupakan salah satu tujuan pendakian Di samping tingginya yang telah mencapai lebih dari 3000 meter Di gunung ini terdapat beberapa objek wisata Salah satunya adalah objek wisata air terjun kakek budu Yang juga merupakan salah satu jalur pendakian menuju puncak Gunung Arjuna Meskipun selain objek wisata air terjun kakek budu Terdapat pula air terjun lain Tetapi para wisatawan jarang yang mendatangi air terjun lainnya Mungkin karena letak dan sarana wisatanya kurang mendukung Di kawasan larengnya juga terdapat mata air sungai berantas Yang berasal dari simpangan air Gunung Arjuna Mata air sungai berantas terletak di desa sumber berantas Bumi Aji Kota Batu Yang merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa Setelah Bengawan Solo Beberapa destinasi wisata yang terkenal hingga ke seluruh Indonesia maupun luar negeri Juga terletak di lereng Gunung Arjuna Di antaranya adalah terletas Kota Wisata Batu dan Taman Safari Indonesia II Selain keindahan alamnya yang memukau saat menjamahinya Kamu juga dapat menemukan beberapa petilasan yang membuat suasana di kawasan Gunung Arjuna terasa sedikit mistis Petilasan-petilasan tersebut di antaranya adalah petilasan Eyang Semar Selain itu kawasan Gunung Arjuna memiliki beberapa tempat yang dianggap angker Seperti hutan Lalijiwo Yang kerap dipercaya mampu menyesatkan para pendaki yang memiliki niatan buruk Atau pasar dieng pasar setan yang dipercaya sebagai pusat perbelanjaan bangsa jin Pada sebuah masa di kawasan Jawa Timur berdiri sebuah kerajaan Hastinapura Yang dipimpin oleh seorang raja bernama Paduka Pandu Sang raja memiliki dua permaisuri yaitu istri tua bernama Ratu Kunti Dan istri muda bernama Ratu Madri Serta dikaruniai lima putra yang dikenal dengan sebutan Pandawa V Mereka adalah Arjuna, Bhima, dan Yudhistira yang terlahir dari istri tua Serta si kembar Nakula dan Sadewa dari istri muda Di antara kelima putra Pandu Arjuna merupakan orang yang paling sakti Ia merupakan titisan Dewa Indra Dewa perang yang memiliki kesaktian Mandraguna Arjuna mendapatkan kesaktian tersebut dari pertapaan yang sering ia lakukan Namun meski memiliki tingkat kesaktian yang sangat tinggi Arjuna tidak pernah puas Ia berencana untuk melakukan pertapaan lagi Akhirnya ia pergi dari istana menuju ke arah barat Di tengah perjalanan ia menemukan sebuah gunung dengan udara yang sangat sejuk Dan pemandangan alam yang sangat indah Dikelilingi oleh pegunungan Saat itu pula ia memutuskan untuk melakukan pertapaan disana Ia yakin bahwa gunung tersebut dapat memberikannya kekuatan alam yang amat luar biasa Setelah menemukan sebuah batu besar Kemudian ia duduk bersilah di atasnya Memejamkan mata Memfokuskan pikiran dan terhanyut dalam kegiatan spiritual tersebut Bahkan bidadari yang diutus oleh kahyangan para dewa tidak mampu mengganggu Arjuna dari pertapaannya Waktu berlalu sangat cepat Bulan demi bulan berlalu Arjuna masih bersilah sambil memejamkan matanya Kusuk dalam pertapaannya Hingga pada suatu hari kekuatan dasyat masuk ke dalam diri sang pertapa muda itu Kala itu seketika tubuhnya mengeluarkan kilauan cahaya yang amat terang Setiap makhluk yang berani mendekatinya akan langsung mati Namun ia tetap melakukan pertapaannya Seolah masih haus akan kesaktian dan tidak peduli dengan keadaan di sekitarnya Selakanya kesaktian Arjuna terus menerus bertambah Semakin dasyat Mengakibatkan guncangan hebat di kawasan tersebut Petir menggelegar di siang bolong Kawah condro di muka mengeluarkan lahar panas Hujan turun sangat besar menimbulkan bencana banjir di mana-mana Gunung yang ia tempati terangkat ke atas Menyundul-nyundul langit Tentu saja kejadian ini membuat suasana di kahyangan para dewa suralaya Seketika berubah menjadi gaduh Para dewa merasa khawatir bahwa kehidupan di alam manusia akan segera hancur Sebagai tindakan cepat Akhirnya mereka mengadakan rapat yang dipimpin oleh Batara Guru Meski mengetahuinya sebagai pembukaan Batara Guru menanyakan situasi Ada apa gerangan yang terjadi di marcapada Kakang Narada Hingga kahyangan menjadi geger Sebagian dewa turun ke bumi untuk membucuk Arjuna agar berhenti dari pertapaannya Sidang itu selesai Sebagai hasilnya Batara Narada diutus turun ke bumi untuk menghentikan Arjuna dari pertapaannya Ia segera mengitari angkasa untuk menemukan keberadaan sang petapa sakti Di tengah keadaan yang carut marut Akhirnya ia menemukan sebuah gunung yang mengapung Beserta Arjuna yang sedang kusuk di dalam semedinya Segera ia menghampiri dan berkata pada Arjuna Wahai cucuku Arjuna Bangunlah dari pertapaanmu Semua orang bahkan para dewa akan menjadi celaka Bila kau tak mau menghentikannya Namun keangkuan Arjuna membuatnya tidak mendengarkan ucapan Batara Narada Ia justru lebih tekun dalam pertapaannya Arjuna berpikir bahwa sikapnya itu pasti akan membuat sang dewa kebingungan Dan akan menawarkan kesaktian kepadanya agar ia mau berhenti dari pertapaan Merasa gagal menjalankan misi Akhirnya Batara Narada kembali ke kahyangan dan melaporkannya pada Batara Guru Sidang susulan dilakukan Mencari cara lain untuk menghentikan Arjuna dari pertapaannya Dalam keadaan genting Akhirnya sidang memutuskan untuk mengutus Batara Ismaya Ditemani oleh tokoh Kemudian Batara Ismaya turun ke bumi Dengan menjelmah sebagai semar Mereka berdua menjalankan strategi Dengan bersemedi di atas kedua sisi gunung yang ditempati Arjuna Dengan kesaktiannya keduanya berubah menjadi sangat besar Hingga ketinggian mereka melampaui gunung yang masih mengabung tersebut Kemudian mereka mengeruk tanah bagian bawah gunung dan memotong gunung tersebut menjadi dua bagian Segera dilemparkannya gunung bagian atas mengakibatkan Arjuna terbangun dari semedinya Melihat bumi yang carut-marut Akhirnya ia tersadar Bahwa apa yang telah dilakukannya merupakan sebuah kesalahan Kala itu semar memberi nasihat kepada Arjuna Wahai anakku Pertapaan yang kau lakukan membuat keadaan bumi dan kayangan para dewa menjadi genting Engkau terlalu berambisi dengan kesaktian Berhentilah Gunakanlah kesaktianmu sekarang untuk kebaikan Agar kau tidak menyesal di kemudian hari Hingga pada akhirnya Gunung tempat Arjuna melakukan tapa dinamai dengan sebutan Gunung Arjuna Dan potongan lainnya diberi nama Gunung Wukir Sampai jumpa di video selanjutnya